Pendekar Remaja, Jilid 22. Nah, setelah kalian mengenal keadaan kami berdua, maka sekarang akanku kemukakan syarat-syaratku. Biarpun aku menerima jabatan ketua, akan tetapi tidak mungkin bagiku untuk selalu berada di tempat perkumpulan kalian ini. Aku mengangkat kelima saudara Hek sebagai wakil. Segala sesuatu mengenai perkumpulanku serahkan kepada mereka berlima untuk mengurusnya. Dan aku pun tidak mau menurut kebiasaan kalian, tak mau memakai pakaian sebagai pengemis. Akan tetapi aku telah menerima jabatan ini, maka aku bersumpah hendak memela serta melindungi Hektung Kaipang dan bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang mengancam dan yang mengganggu perkumpulan kita. Ramailah sorak-sorai para pengemis mendengar kesanggupan ini. Inilah yang mereka harapkan. Dengan adanya pemuda putra pendekar bodoh ini menjadi ketua mereka, maka mereka tidak takut menghadapi penjahat yang bagaimanapun juga. Juga mereka kini tidak khawatir lagi akan serbuan atau gangguan Coatung Kaipang. Kemudian Heo Leong berkata kepada Hang Beng, Pang Chu, kami mempersilahkan Pang Chu bersama Li Hiap untuk datang ke tempat pertemuan kita yang kita sebut Istana Pengemis untuk merayakan pengangkatan ini, juga untuk mengesahkannya. Beramai-ramai semua pengemis itu lalu mengiringkan Hang Beng dan Goatlan menuju ke sebuah hutan di sebelah utara tempat itu. Hutan ini besar sekali dan ketika sampai di tengah hutan, Hang Beng dan tunangannya melihat sebuah kubil kuno yang baru saja diperbaiki. Sungguhpun dari luar nampak sangat miskin, akan tetapi huruf-huruf yang dipasang di luar kubil amat gagah dan angker. Huruf-huruf itu berbunyi, Istana Pengemis Hektung Kaipang. Ketika kedua orang muda itu diarak masuk, Hang Beng dan Goatlan terkejut sekali karena di sebelah dalam sungguh amat berbeda dengan keadaan di luar. Di situ sangat indah dan mewah. Meja dan kursi serta perabot-perabot lain terdiri dari barang-barang pilihan yang mahal, terukir indah dan serba baru. Benar-benar patut menjadi perabot dan isi ruang sebuah Istana Kaisar. Tahulah kini Hang Beng dan Goatlan mengapa banyak yang berhati serakah hendak menduduki jabatan ketua dari perkumpulan pengemis ini. Tidak taunya keadaan mereka begitu kaya raya. Memang sesungguhnya para pengemis itu yang hidupnya hanya bekerja mengemis dan juga menerima upah dari pekerjaan kasar atau membantu orang menjaga keamanan, selalu mengumpulkan hasil pekerjaan mereka kemudian menyerahkannya kepada pusat sehingga dapatlah dibangun isi Istana yang mewah ini. Di samping perabot-perabot yang indah itu, ternyata banyak pula terdapat harta simpanan yang besar jumlahnya. Setelah bercakap-cakap lebih mendalam, tahulah kedua orang muda itu bahwa harta benda itu bukannya disimpan begitu saja, akan tetapi digunakan untuk menolong rakyat miskin dengan jalan menderma dan lain-lain. Maka semakin kagumlah mereka terhadap perkumpulan pengemis ini dan semakin yakirlah hati Hang Beng bahwa menjadi ketua perkumpulan macam ini sekali-kali bukanlah hal yang merendahkan namanya. Ketika mereka duduk bercakap-cakap, masuklah pengemis-pengemis yang masih muda, yaitu anggota-anggota yang ditugaskan untuk mengeluarkan hidangan dan kembali Hang Beng dan Goatlan tercengang karena hidangan yang dikeluarkan merupakan hidangan-hidangan yang mewah dan mahal, sedangkan araknya pun adalah arak Hang Chiu yang lezat dan harum, bukan arak sembarang arak. Pesta berjalan secara amat meriah dan dua orang muda itu mendapat kenyataan bahwa pengemis-pengemis itu makan hidangan mereka dengan care yang amat beraturan dan sopan. Benar-benar mengagumkan sekali. Pada saat pesta berjalan ramai, tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara bentakan parau dan keras, Hek Tungkai Pang Pang Chiu, sambutlah kami. Belum lenyap gemas suara itu, orangnya sudah melayang masuk dan tahu-tahu di tengah ruangan itu telah berdiri dua orang pengemis tua yang berpakaian tambal-tambalan akan tetapi bersih sekali dan mereka memegang tongkat tular. Ternyata mereka ini adalah dua orang pengurus Choa Tungkai Pang, tingkat satu. Choa Tungkai Pang mempunyai banyak sekali pengurus. Pengurus yang bertingkat satu saja ada tujuh orang, dan mereka ini adalah murid dari seorang tosu tua yang menjabat kedudukan pemimpin besar dan bernama Choa Ong Lo Jin. Ada pun dua orang pengurus tingkat satu yang datang ini bernama Kim Choa Jin dan Bok Choa Jin. Mereka ini mendapat laporan dari tiga orang pemimpin Choa Tungkai Pang yang telah roboh di tangan Ngo Heng Teh dari Hak Tungkai Pang pagi tadi. Dengan marah Kim Choa Jin dan Bok Choa Jin segera mendatangi istana pengemis di dalam hutan itu dengan maksud untuk merobohkan lima orang ketuanya. Dengan tindakan kaki berlagak sekali kedua orang tua itu sambil menggerak-gerakan tongkat tular di tangannya menghampiri meja Heo Yong dan adik-adiknya yang duduk di sebelah kiri Hang Beng dan Go Atlan. Kim Choa Jin tertawa bergelak di depan lima orang pengurus Hek Tungkai Pang itu lalu berkata, Pangcu-pangcu dari Hek Tungkai Pang benar-benar tak memandang macu kepada kami dari Choa Tungkai Pang. Mengadakan perjamuan minum arak sedemikian ramainya sama sekali tidak mengundang. Hahaha, benar-benar tidak memandang macu kepada orang segolongan. Heo Yong maklum bahwa dua orang tua ini memang datang hendak membuat ribut dan melihat sikap mereka yang kasar ia tidak mau membiarkan Pangcu-nya yang baru untuk menghadapinya. Karena itu ia sendiri lalu berdiri bersama empat orang adiknya, menjura sebagai penghormatan sambil berkata, Maaf, Jiwi datang tanpa kami ketahui sehingga tidak semenjak siang-siang mengatur penyambutan. Silakan duduk dan minum arak kami yang murah sambil berkata begini Heo Yong lalu mengeluarkan dua buah cawan, Kemudian mengisi sendiri cawan-cawan itu sampai penuh dengan arak harum. Hahaha, bok cho ajin tertawa bergelak, lalu dengan gerakan cepat sekali dia mengulur tongkat tularnya sambil berkata, Biarlah tongkatku mencoba dahulu bagaimana rasanya arakmu. Sambil berkata demikian, sekali tongkatnya bergerak ke depan, Kedua cawan arak yang disuguhkan itu terguling di atas meja dan araknya tumpah membasai meja. Kemudian ujung tongkatnya yang berkepala ular itu meluncur memasuki mulut guci, Dari mulut guci itu keluarlah awap hijau bergulung ke atas. Hahaha, ternyata arakmu cukup baik kata bok cho ajin kepada lima orang pengurus hektum kaipang itu. Marilah kita minum arak dari guci yang sudah dicoba isinya oleh tongkatku tadi. Tanpa diketahui oleh orang lain, Goatlan membisikkan sesuatu kepada Hang Beng sambil memberikan tiga buah pil merah kepada tunangannya itu. Hang Beng lalu berdiri dan mendahului kelima saudara hektum berkata kepada dua orang tamu yang aneh ini. Jiwi Lokai, dua cuan pengemis tua, melihat bentuk tongkatmu, aku dapat menduga bahwa kalian tentulah pengurus-pengurus dari Choa Tung Kaipang. Pertunjukanmu tadi lucu sekali dan kebetulan aku adalah seorang yang paling doyan arak beruap. Marilah aku menemani kau berdua minum arak. Sambil berkata demikian, tanpa menanti jawaban tamunya, Hang Beng mengambil guci arak tadi dan mengisikan arak ke dalam cawan-cawan tamunya yang tadi terguling, juga dia mengisi cawannya sendiri sampai penuh. Semua orang melihat betapa arak yang keluar dari guci itu telah berwarna hijau, padahal tadinya berwarna kemarahan. Lima orang pengurus hektum Kaipang menjadi pucat karena mereka maklum bahwa arak itu telah dicampuri racun. Arak itu beracun seru Hewiong marah. Hahaha. Ternyata ketua dari hektum Kaipang berhati pengecut. Kalah oleh orang muda berhati tabah dan gagah ini Kim Cho Ajin berkata sambil tertawa bergelak-gelak. Siapakah pemuda ini yang menantang kami minum arak? Kami tidak sulit minum arak dengan segala orang tak ternama. Makin marahlah Hak Liyong mendengar ucapan ini. Bukalah matamu baik-baik karenakah sedang berhadapan dengan pangcu kami yang baru. Kim Cho Ajin dan Bok Cho Ajin melengap dengan hati heran. Kini mereka memandang kepada Hang Beng dengan penuh perhatian. Kemudian mereka menjurah ke arah Hang Beng sebagai penghormatan yang dibalas oleh Hang Beng dengan sepatutnya. Tidak tahu siapakah nama pangcu yang terhormat tanya Kim Cho Ajin. Siaw te bernama Siae Hang Beng dan secara kebetulan saja Siaw te telah dipilih menjadi pangcu dari hektum Kaipang yang mulia. Tidak tahu siapakah jiwi dan ada keperluan apakah dua orang penting dari Choa Tung Kaipang datang kes ini? Hem, kami adalah pengurus-pengurus Choa Tung Kaipang, nama ku Kim Cho Ajin dan ini adalah adikku Bok Cho Ajin. Kami tidak tahu bahwa hektum Kaipang telah berganti pengurus. Bagus, bagus, kami harap saja biarpun kau masih muda, akan tetapi sudah terbuka pikiranmu untuk menggabungkan perkumpulanmu yang kecil ini pada Choa Tung Kaipang yang besar sehingga tak perlu ada pertikaian lagi. Jiwi Lokai, hal itu tak mungkin dilakukan. Setiap perkumpulan tentu mempunyai tujuan sendiri-sendiri, dan biarlah kita melakukan tugas kita masing-masing tanpa harus saling mengganggu. Bukankah dengan demitian akan lebih baik lagi dan tidak ada pertikaian? Aku akan memberi nasihat kepada semua anggota perkumpulan kami supaya jangan mengganggu perkumpulanmu, dan sebaliknya aku juga mengharapkan dari pihakmu ada kebijaksanaan seperti itu. Tiba-tiba Kim Cho Ajin tertawa bergelap dengan suara menghina dan memandang rendah sekali. Pangcu, kau ternyata masih hijau seperti usiamu. Marilah kita minum arak hijau ini untuk menambah pengalamanmu. Beranikah kau? Mengapa aku tidak berani kata Hang Beng yang sudah menelan tiga butir pil langtan pemberian tunangannya tadi? Ia percaya penuh akan kelihayan tunangannya yang paham betul akan segala macam racun dan pengobatannya, maka ketika tadi Goatlan menyerahkan pil itu sambil berbisik bahwa itulah pil penawar dan penolak racun hijau, ia segera menelannya dan bertindak seperti yang dituturkan di atas. Sekarang dia mengangkat cawan araknya, diturut pula oleh kedua orang tamu itu yang memandangnya dengan metu heran akan tetapi mulut tersenyum mengejek. Mereka lalu minum arak itu. Sekali tenggak saja arak hijau itu lenyap dalam perut Hang Beng. Sekarang barulah kedua orang pengemis tua itu terheran-heran. Biasanya, racun hijau yang dimasukkan di dalam arak itu amat keras. Jangankan menghabiskan secawan, baru minum beberapa tetes saja cukup untuk membakar isi perut orang dan menewaskannya seketika itu juga. Akan tetapi, pemuda yang tampan dan tenang ini setelah minum secawan tidak kelihatan terpengaruh sama sekali, seakan-akan arak itu tidak ada apa-apanya. Mereka menjadi penasaran dan Kim Chao Ajin sendiri kini memasukkan kepala tongkatnya ke dalam guci, menambah racun itu dan menuangkan isi guci ke dalam tiga cawan yang sudah kosong, memenuhinya kembali. Kau kuat minum secawan lagi, Pang Chu tanyanya menantang. Hang Beng tersenyum. Mengapa tidak kuat? Marilah kita minum untuk kesejahteraan Hek Tung Kai Pang. Kembali mereka minum dan sekali lagi Kim Chao Ajin dan Bok Chao Ajin saling pandang dengan heran. Jangankan menjadi mabuk atau roboh binasa, muka pemuda tampan itu merah pun tidak. Secawan lagi, Jiwi Lokai kini Hang Beng yang menantang. Dua orang pengemis tua itu menjadi bingung. Obat penawar yang tadinya sudah mereka telan hanya cukup kuat untuk menolak racun dua cawan arak, maka kalau harus minum secawan lagi, mungkin mereka takkan kuat menahan dan akan roboh binasa dengan isi perut terbakar. Cukup, cukuplah, Pang Chu berkata Kim Chao Ajin sambil menggerakkan tongkat tularnya. Sudah terbuka macu kami bahwa biarpun masih muda, ternyata kau adalah seorang yang kuat minum. Tidak tahu apakah ilmu tongkatmu sekuat kemampuan minummu. Pada saat itu pula Hek Liyong melangkah maju menghadap Hang Beng dan menyerahkan sebatang tongkat hitam dengan sikap menghormat sekali. Tongkat ini baru saja ia ambil dari dalam sebuah kamar dan ternyata bahwa tongkat ini luar biasa sekali. Memang warnanya hitam seperti tongkat-tongkat yang dipegang oleh semua anggota Hek Tung Kai Pang, akan tetapi tongkat ini mengeluarkan cahaya mengkilap dan ternyata dapat digulung. Tongkat ini adalah peninggalan sucou kami Hek Tung Kai Ong. Sudah berpuluh tahun tidak ada orang yang dapat mempergunakan tongkat lemas ini, maka sekarang kami serahkan kepada Pang Chu. Hang Beng menerima tongkat itu dengan girang dan ketika ia memegang tongkat itu, ia merasa kagum dan juga girang sekali. Ternyata bahwa senjata luar biasa ini terbuat dari logam yang amat kuat dan merupakan sebatang tongkat pusaka yang ampuh sekali. Ia segera turun dari tempat duduknya dan menghadapi kedua orang tamunya itu dengan sikap tenang. Jiwi Lokai, kami telah cukup maklum bahwa kalian dari Coat Tung Kai Pang ingin sekali memperlebar pengaruhmu, akan tetapi caramu ini benar-benar kurang sempurna. Apakah kau kira bahwa di kolong langit ini tidak ada orang-orang yang lebih pandai daripada pemimpin-pemimpin Coat Tung Kai Pang? Tanpa ku sengaja, aku yang muda dan bodoh telah terpilih menjadi pemimpin Hek Tung Kai Pang. Betapapun juga, aku akan membela perkumpulan ini dengan tongkat yang sudah dipercayakan kepada aku. Nah, silakan Jiwi Maju mencoba kekerasan tongkat ini. Kim Cho A Jin biarpun merasa amat kagum melihat betapa orang muda ini dapat minum racun dari tongkat tularnya tanpa akibat sesuatu, tetap saja ia masih memandang rendah kepada Hang Ding. Tidak mungkin pemuda ini mempunyai kepandayan silat yang dapat mengimbangi kepandayannya sendiri. Dia dan Bok Cho A Jin adalah dua orang di antara tujuh orang pengemis tongkat tular tingkat satu. Kepandayan mereka ini sudah sangat tinggi, oleh karena mereka merupakan murid-murid yang menerima pelajaran langsung dari Coa Ong Lo Jin, datuk dari Coa Tung Kai Pang. Mereka telah mewarisi 80 bagian dari ilmu silat dan ilmu tongkat dan telah bertahun-tahun mereka merantau di seluruh permukaan bumi Tiongkok. Oleh karena memandang rendah dan tak ingin disebut licik, Kim Cho A Jin berkata kepada Bok Cho A Jin, Sute, harap kau berdiri di pinggir saja dan biar aku sendiri yang mencoba kekuatan pangcu muda ini. Ucapannya ini dikeluarkan dengan mulut tersenyum. Bok Cho A Jin juga tersenyum, lalu dia menancapkan tongkat tularnya di atas lantai dan duduk di atas tongkat itu. Demonstrasi kekuatan wakang ini saja sudah hebat sekali, karena lantai itu amat keras namun dapat tertusuk oleh tongkat itu seakan-akan lantai itu terdiri dari tanah lumpur belaka. Silakan, Su Heng, aku hendak menonton saja, katanya. Nah, siapangcu, marilah kita mulai kata Kim Cho A Jin menantang. Majulah Kim Lokai. Sebagai tamu kau turun tangan lebih dulu, jawab Hang Beng sambil memegang tongkat hitamnya dengan kerus sembarangan saja. Ia memegang kepala tongkatnya sehingga tongkat itu tergantung lurus ke bawah, seperti seorang kakek yang meminjam tenaga tongkat untuk membantu menunjang tubuhnya yang sudah lemah. Bagi orang yang tidak tahu, tentu mengira bahwa pemuda ini tidak pandai ilmu silat dan bahwa caranya memasang kuda-kuda itu tidak ada artinya sama sekali. Akan tetapi pada saat Kim Cho A Jin melihat Kera Hang Beng memegang tongkat, hatinya tertegun. Itulah kuda-kuda yang disebut Dewa Bumi Menangkap Kular, yakni semacam kuda-kuda yang tidak sembarang orang berani menggunakannya untuk memulai sebuah pertempuran, karena kuda-kuda seperti ini amat sukar dibuka dan dikembangkan. Awas serangan serunya dan Kim Cho A Jin cepat menyerang dengan hebat. Dia sengaja menyerang dengan gerakan yang paling hebat dan liai, karena dia hendak merobohkan ketua Hektung Kai Pang ini dengan sekali gerakan saja. Tongkat tularnya dengan cepat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya menusuk ke arah dada Hang Beng, sedangkan tangan kirinya tidak tinggal diam, melainkan meluncur pula di belakang tongkatnya untuk mengirimkan pukulan susulan yang dilakukan dengan tenaga luakang sehingga angin pukulan ini saja sudah cukup untuk merobohkan lawan. Akan tetap ihang beng dengan gerakan Hek Hau Kuan Goat. Biang lalau hitam menutup bulan, menggerakan tongkat hitamnya dengan putaran cepat sekali. Ketika tongkatnya bertemu dengan tongkat tular lawannya, kedua tongkat itu menempel dan tongkat tular itu ikut pula terputar karena pemuda yang liai ini telah menggerakkan luakangnya untuk menyedot dan menempel senjata lawan. Karena kedua tongkat itu terputar cepat di depan mereka, otomatis pukulan tangan kiri pengemis tua itu tertolak kembali. Kim Chow Ajin mengerahkan tenaganya untuk membetut kembali tongkatnya dari tempelan tongkat hitam lawannya akan tetapi ternyata tongkat itu seakan-akan telah berakar pada tongkat Hang Beng. Ia merasa penasaran sekali dan sambil mengerahkan seluruh tenaganya dia berseru keras sekali dan tiba-tiba tubuhnya terjengkang ke belakang dan hampir saja dia jatuh ketika secara mendadak Hang Beng melepaskan tempelannya. Bukan main kagetnya hati Kim Chow Ajin merasakan kelihayan pangcu muda dari Hek Tung Kaipang ini. Sambil menggereng laksana seekor harimau terluka ia lalu menerjang maju, memutar-mutar tongkatnya dengan hebat bagaikan angin puyuh dan kini benar-benar dia mengeluarkan ilmu tongkatnya yang lihai, karena dia sudah maklum sepenuhnya bahwa pemuda itu bukanlah orang sembarangan, melainkan murid orang pandai. Akan tetapi Hang Beng tetap saja berlaku tenang. Dengan puas dan gembira sekali dia mendapat kenyataan bahwa tongkat hitam yang lemas pada tangannya itu benar-benar merupakan senjata istimewa. Walaupun tongkat itu lemas, akan tetapi dapat menerima saluran tenaga luakang dengan baik sekali, sehingga tidak kalah enaknya dipakai daripada sebatang ranting kecil. Dia lalu memainkan Goheng Tung Hoat dan melayani lawannya dengan gerakan yang membuat lawannya menjadi pening kepala. Goheng Tung Hoat adalah semacam ilmu silat yang mengambil sari dari lima anasir atau lima sifat, bisa sekuat baja, selemah air, sepanas api. Juga gerakan tubuh Hang Beng yang lincah dan gesit membuat tubuhnya lenyap dari pandangan mata, terbungkus oleh gulungan sinar tongkat yang menghitam. Kim Choa Jin sebagai tokoh tingkat satu dari Choa Tung Kaipang, tentu saja memiliki ilmu silat yang sudah sangat tinggi. Akan tetapi harusnya akui bahwa selama hidupnya, baru sekarang dia bertemu dengan tandingan yang demikian tangguhnya. Ilmu tongkat Choa Tung Hoat bukanlah ilmu silat sembarang saja, tetapi memiliki sifat-sifat tersendiri yang sangat kuat dan berbahaya. Gaya ilmu tongkat Choa Tung Hoat ini amat ganas dan kejam serta memiliki tipu-tipu yang licik dan berbahaya sekali karena ilmu ini tercipta di antara jalan hitam, di antara orang-orang yang memiliki pikiran dan tabiat yang kurang baik. Tongkat yang berbentuk ular itu saja mengandung bagian-bagian rahasia sehingga dapat mengeluarkan senjata-senjata rahasia berupa jarum-jarum berbisa. Malah dari mulut ular itu, apabila dikehendaki oleh pemakainya, dapat mengeluarkan semacam uap berbisa yang berbahaya sekali. Hong Beng sengaja tidak mau melukai Kim Choa Jin dan hanya mendesaknya dengan ilmu tongkat yang memang lebih tinggi tingkatnya. Pemuda ini biarpun masih muda dan mempunyai darah panas namun ia memang cerdik sekali, dan ia maklum bahwa kalau ia sampai melukai orang ini, maka permusuhan antara kedua partai pengemis akan menjadi semakin mendalam. Pihak Choa Tung Kaipang tentu akan menjadi makin sakit hati dan menaruh dendam hati yang maha berat. Dia ingin menghindarkan hal ini, maka ia hanya mendesak lawannya dengan tongkat hitamnya, berusaha untuk mengalahkan Kim Choa Jin dengan serangan-serangan yang tidak membahayakan jiwanya. Bok Choa Jin yang menonton pertandingan itu menjadi marah serta penasaran sekali. Bok Choa Jin mempunyai watak yang lebih berangasan dan keras daripada Su Hengnya. Melihat betapa Su Hengnya tidak dapat menangkan pemuda itu bahkan terdesak hebat sekali, tiba-tiba dia berseru keras dan membantu Su Hengnya menyerang Hang Ding. Pengemis curang, perlahan dulu mendadak terdengar bentakan merdu dan tahu-tahu tongkat yang diputar oleh Bok Choa Jin itu telah terpental mundur karena tertangkis oleh sebatang tongkat bambu runcing yang digerakkan secara luar biasa. Bok Choa Jin terkejut dan lebih-lebih kagetnya ketika ia melihat bahwa yang menangkis tongkatnya itu adalah nona cantik yang tadi ia lihat duduk di dekat Hang Ding. Bocah kurang ajar seru pengemis tua ini dengan marah. Siapakah kau berani sekali menghalangi Bok Choa Jin? Hem, agaknya kau terlalu sombong dan menganggap diri sendiri paling hebat, Goatlan menyindir. Kau mau tahu siapa aku? Namaku Kueh Egoatlan dan kalau lain orang takut mendengar namamu, aku bahkan merasamuak karena nama besarmu itu sama sekali tidak sesuai dengan sifatmu yang pengecut. Kurang ajar Bok Choa Jin memaki dan tongkatnya segera meluncur cepat mengarah tenggorokan nona itu. Akan tetapi cepat sekali sepasang tongkat bambu runcing di tangan gadis itu bergerak dan mencipi tongkat tular Bok Choa Jin sehingga tak dapat dicabut kembali. Betapapun Bok Choa Jin membetot tongkatnya, tetap saja tongkatnya itu bagaikan terjepit oleh dua potong besi yang kuat sekali. Barulah dia merasa amat terkejut dan heran. Bagaimana gadis muda ini dapat memiliki tenaga yang demikian hebatnya? Juga Goatlan merasa gemas sekali terhadap pengemis tua yang berangasan dan kasar ini. Dia sudah menggerakkan sepasang bambu runcingnya yang lihai ketika Hang Beng berkata menjegahnya. Lan Moi, jangan layani dia. Biarkan saja dia mengeroyoku agar mereka tahu kelihayan Hektung Kaipang. Walaupun hatinya mendongkol dan tidak puas, Goatlan maklum akan maksud ucapan tunangannya ini dan ia melompat mundur. Dia tahu kalau ia turun tangan, maka hal ini akan mengurangi keangkeran Hektung Kaipang. Sebaliknya, diam-diam Bokco Ajin merasa lega melihat gadis yang lihai itu melompat mundur. Tak banyak cakap lagi ia lalu menyerbu dan menyerang Hang Beng, membantu Suhengnya. Jika sekiranya keadaan Hang Beng berbahaya apabila dikeroyok dua, tentu betapapun juga Goatlan akan memaksa turun tangan. Akan tetapi ia maklum bahwa menghadapi dua orang pengemis Coatung Kaipang itu, tunangannya takkan kalah sebab kepandayan Hang Beng masih lebih tinggi tingkatnya. Dia lalu duduk kembali dan menonton dengan sikap tenang. Sebaliknya, para anggota Hektung Kaipang merasa khawatir juga melihat betapa ketua mereka dikeroyok dua oleh lawan-lawan yang amat tangguh itu. Menghadapi keroyokan dua orang lawan yang tidak boleh dipandang ringan itu, Hang Beng memperlihatkan kehebatan ilmu tongkatnya. Dia segera merubah gerakan tongkat hitamnya dan kini dia mainkan ilmu tongkat Pat Kua Tung Hoat yang gerakannya jauh lebih cepat daripada Goheng Tung Hoat. Sebentar saja, seperti halnya lima saudara Hekt pada waktu menghadapi pemuda ini, dua orang pengurus Coatung Kaipang ini merasa pening serta pandangan mata mereka menjadi kabur. Mereka merasa heran dan juga penasaran sekali karena selama hidup mereka, belum pernah mereka menyaksikan ilmu tongkat yang seperti itu. Ilmu tongkat Hektung Hoat pernah mereka lihat, akan tetapi ilmu silat tongkat yang dimainkan oleh ketua baru dari Hak Tung Kaipang ini benar-benar tidak mereka kenal. Sebaliknya, bagi Hang Beng juga tak mudah untuk mengalahkan kedua lawannya tanpa menggunakan serangan kilat yang sedikitnya akan melukai mereka. Maka terpaksa, biarpun dia tidak ingin melukai kedua lawan ini, dia harus memperlihatkan kepandainya. Sekali dia mengerahkan tenaga, maka terdengar suara keras sekali dan dua batang tongkat tular itu patah di tengah-tengah. Berbareng dengan patahnya kedua tongkat itu, dari dalam tongkat menyembur keluar banyak sekali jarum hitam ke arah Hang Beng. Akan tetapi pemuda ini dengan mudah saja lalu memukul semua sinar hitam itu dengan tongkatnya dan sebagai pembalasan, dua kali tongkatnya bergerak ke bawah dan kedua orang lawannya itu terjungkal tanpa dapat mengelak lagi. Untung bahwa Hang Beng hanya memergunakan sedikit tenaga, karena kalau pemuda ini berlaku kejam, meskipun kedua orang pengemis tua itu memiliki kekebalan, mereka tentu akan patah-patah tulang kakinya. Kini mereka hanya merasa kedua kaki mereka sakit sekali dan untuk beberapa lama mereka tidak mampu berdiri. Mereka hanya duduk memandang dengan metel, terbelalak, lebih merasa heran daripada merasa marah. Kau, kau siapakah? Dan ilmu sihir apakah yang sudah kau gunakan untuk merobohkan kami? Akhirnya Kim Cho Ajaan dapat juga berkata sambil merangkak mencoba bangun. Begitu pula bok Cho Ajaan dengan muka meringis menahan sakit mencoba untuk bangun berdiri. Tadi sudah ku katakan bahwa nama ku Sye Hang Beng dan aku telah diangkat menjadi pangcu dari Hek Tung Kai. Pang jawab Hang Beng sederhana. Kalian datang dan roboh bukan karena kehendak kami, akan tetapi kalian sendiri yang mencari penyakit. Harap kalian jangan persalahkan kami. Akan tetapi jawaban ini tidak memuaskan hati mereka, dan Hek Liyong yang juga merasa tidak puas mendengar jawaban pangcunya, kemudian berdiri dan berkata dengan suara lantang. Bukalah matamu baik-baik, kalian orang-orang Cho A Tung Kai Pang. Pangcu kami adalah putra dari pendekar bodoh dan murid dari Pok Pok Sian Jin. Dan pendekar wanita yang kalian pandang rendah ini, dia adalah tunangan pangcu kami yang gagah dan lihiap adalah murid dari Sien Kong Tiang Lo dan Im Yang Giyok Chu. Apakah keterangan ini masih belum cukup? Pucatlah muka kedua orang pengemis tua itu ketika mendengar nama-nama besar dari para pahlawan dan tokoh dunia persilatan itu. Akhirnya Kim Cho A Jane pun menarik napas panjang dan berkata, Dasar nasib kami yang sial, bertemu dengan keturunan pendekar bodoh. Buah yang jatuh tidak akan menggelinding jauh dari pohonnya setelah berkata demikian, dengan terpincang-pincang Kim Cho A Jane dan Bok Cho A Jane pergi meninggalkan tempat itu. Tahan seru Hang Beng dan tubuhnya berkelebat mendahului kedua orang itu. Ia kini berdiri menghadapi mereka sambil bertolak pinggang dan matanya memandang prajam penuh ancaman. Apa maksud kata-katamu tadi? Apa maksudmu berkata bahwa buah tidak akan jatuh menggelinding jauh dari pohonnya? Kim Cho A Jane tersenyum mengejek watak anak tak akan berbeda jauh dengan bapaknya. Suhuku pernah menceritakan bahwa pendekar bodoh adalah seorang yang selalu turut mencampuri urusan orang lain, seorang yang selalu turun tangan dan bertindak dengan sewenang-wenang mengandalkan kepandainya. Dan kau agaknya tidak berbeda jauh dengan ayahmu itu. Siapakah suhumu? Tanya Hang Beng. Suhu kami adalah pendiri dari Cho A Tung Kai Pang, yang bernama Cho A Ong Lo Jin. Sambil berkata demikian Kim Cho A Jin memandang tajam karena mengharapkan pemuda itu akan menjadi terkejut mendengar nama suhunya. Akan tetapi ternyata Hang Beng menerima keterangan ini dengan dingin saja, sungguhpun dia pernah mendengar nama orang tua yang sakti itu. Pernahkah suhumu bentrok dengan ayahku? Belum, belum pernah. Akan tetapi suhu sudah cukup banyak mendengar dari kawan-kawannya, dan suhu ingin sekali bertemu dengan ayahmu untuk melihat sampai di mana si kepandainya maka dia dan puterannya sesombong ini. Tiba-tiba muka Hang Beng menjadi merah sekali, tanda bahwa ia marah. Jahanam berlidah busuk makinya sehingga Goatlan yang sudah berdiri di dekatnya menjadi terkejut, karena tak disangkanya sama sekali bahwa tunangannya yang lemah lembut dan sopan santun ini sekarang begitu marah sampai memaki orang. Kau pandai benar memutar balik duduknya perkara. Pantas saja kau menjadi pengurus perkumpulan tongkat ular sebab buatakmu seperti ular, lidahmu berbisa. Kalian yang datang mengacau di perkumpulan kami akan tetapi kalian yang menuduh kami suka mencampuri urusan orang lain. Memang ayahku suka mencampuri urusan orang lain, urusan orang jahat macam engkau yang suka mengganggu orang, dan hal seperti itu tentu saja ayahku dan aku tak akan tinggal diam memeluk tangan. Hampir saja Hang Beng mengangkat tangan menjatuhkan pukulan, kalau saja Goatlan tidak menyentuh pundaknya sambil memandang dengan senyum menghibur. Pemuda ini menjadi marah sekali karena mendengar ayahnya dicela oleh dua orang jahat seperti Kim Choa Jin dan Bok Choa Jin. Kedua orang pengemis dari Choa Tung Kaipang itu segera pergi dengan muka pucat dan tak berani menengok lagi. Goatlan lalu menghibur tunangannya dengan kata-kata yang halus. Sudahlah, Koko, untuk apa mencurahkan kemarahan terhadap orang-orang macam itu? Mereka sudah dikalahkan dan tentu mereka sudah merasa kapok. Mudah-mudahan begitu, jawab Hang Beng. Akan tetapi aku masih merasa amat khawatir kalau-kalau mereka akan datang lagi bersama kawan-kawan mereka untuk mengganggu Hektung Kaipang. Kalau begitu, lebih baik kita menanti dahulu sampai beberapa hari di sini untuk menjaga keselamatan perkumpulan. Memang sudah menjadi kewajibanmu untuk melindunginya dari serangan orang-orang jahat. Biarlah mereka mendatangkan suhu mereka, aku pun sudah pernah mendengar nama Choa Ong Lojin yang terkenal jahat. Betapapun lihainya, kita pasti akan dapat mengalahkannya. Demikianlah, dua orang muda ini terpaksa menunda keberangkatan mereka dan berjaga di tempat itu bersama para pengurus Hektung Kaipang sampai sepekan lamanya. Dan ini pula lah sebabnya maka mereka tidak cepat menyusul Lily dan Lo Sian yang pergi ke rumah Tian Kek Hwasyo sehingga setelah menanti tiga hari lamanya, Lily menjadi hilang kesabaran dan mengajak bekas suhunya itu pergi ke Saning, ke rumah orang tuanya sebagaimana telah dituturkan di bagian depan. Betapapun Lily berusaha untuk membantu ingatan Lo Sian ia tetap gagal, karena Lo Sian benar-benar tidak ingat apa-apa lagi. Suhu, kau bernama Lo Sian dan berjuluk Sinkai, pengemis sakti, cobalah ingat-ingat lagi, Suhu. Aku bernama Si Yehang Li atau Lily yang dahulu pernah kau tolong dari tangan Bo Hun Ti. Dan tidak ingatkah kau kepada Su Heng Mo Mo Kei Nye O Tiang Le untuk kesekian kalinya di dalam perjalanannya menuju ke Saning, Lily berkata kepada bekas suhunya. Lo Sian hanya menggeleng kepalanya dengan wajah sedih. Sebenarnya, sudah hampir setiap malam aku mencoba mengerahkan seluruh ingatanku, akan tetapi tiada gunanya. Ingatanku akan hal-hal yang lampau bagaikan sebuah goa yang hitam pekat. Memang, namamu dan juga namaku sendiri terdengar tidak asing bagi telingaku, akan tetapi aku benar-benar sudah lupa. Baiklah, mulai sekarang aku bernama Lo Sian lagi dan engkau bernama Lily, akan tetapi jangankah suruh aku mengingat-ingat akan hal yang lalu. Aku tidak sanggup, anak baik. Akan tetapi, jalan pikiran Lo Sian masih biasa dan baik sekali. Pertimbangannya masih sempurna, mencerminkan wataknya yang budiman dan gagah perkasa. Pada suatu hari, ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan menuju ke kota Saning mereka melihat sebuah makam yang dibangun indah sekali di pinggir jalan. Besarnya makam itu seperti rumah orang, merupakan bangunan gedung yang indah dan mahal. Lo Sian nampaknya amat tertarik dan kagum. Dia berdiri di depan makam itu sambil memandang ke dalam seperti seorang yang terpesona. Suhu, coba kau ingat-ingat, makam siapakah ini? Seperti bicara kepada diri sendiri, Lo Sian berkata perlahan, sudah pasti bukan makam Li Kong Sian, bukan, bukan makam Li Kong Sian. Lily memandang dengan terharu. Suhu, benarkah Li Supek telah meninggal dunia? Lo Sian menganggu pasti. Memang dia sudah meninggal dunia dan agaknya aku akan bisa mengenali kalau melihat makamnya. Akan tetapi entah di mana, entah bagaimana macamnya, hanya aku merasa yakin akan mengenal makamnya. Dia sudah mati, tidak salah lagi. Pada saat bicara tentang kematian Li Kong Sian, Lo Sian nampaknya sedih sekali dan Lily lalu terbayang kepada pemuda tampan yang telah merampas sepatunya sehingga tak terasa mukanya telah berubah pula menjadi merah sekali. Sesungguhnya, makam siapakah begini mewah dan mendapat penghormatan sebesar ini dari rakyat Tanya Lo Sian sambil membaca papan-papan pujian dan kain-kain berisi sajak yang bagus-bagus, juga pada tempat hiu, dupa, yang agaknya dibakari dupa setiap hari. Lily menarik napas panjang. Apabila suhunya tidak mengenal makam ini, benar-benar ia sudah lupa segala. Siapakah yang tidak mengenal makam Jenderal Ho, pahlawan besar yang gagah perkasa dan yang telah mengorbankan nyawa untuk kejayaan negara dan bangsa? Suhu, masa kau tidak ingat kepada makam Jenderal Ho ini? Lo Sian menggelengkan kepala. Tidak, sama sekali tidak ingat lagi. Siapakah Jenderal Ho yang kau sebutkan tadi? Jenderal Ho adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dahulu ketika bala tentara Mongol menyerang pedalaman Tiongkok dan hampir saja bisa membobolkan pertahanan, Jenderal Ho inilah yang berhasil memukul musuh mundur sampai keluar dari tembok besar. Juga ketika terjadi pemberontakan di selatan sehingga kedudukan kaisar sudah terjepit, kembali Jenderal Ho dan pasukannya yang berjasa besar dan berhasil memukul hancur para pemberontak. Dan bagaimana ia sampai meninggal dunia? Dia gugur dalam peperangan ketika pasukan kerajaan menyerang ke timur. Biarpun dia telah terluka hebat di dalam peperangan itu, namun dia masih sanggup untuk memimpin pasukannya dan mengatur barisan sambil duduk di atas tandu dan dia menghembuskan napas terakhir di atas tandu itu pula. Karena jasa-jasanya terhadap negara inilah maka namanya terkenal di seluruh negeri sehingga semua rakyat tak ada yang tidak mengenal namanya. Inilah makamnya. Suhu, apakah kita akan masuk dan memberi penghormatan kepada makam Jenderal Ho yang besar? Di dalam terdapat orang yang menyediakan dupa. Akan tetapi Loh Sian malah menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata setelah menghela napas panjang. Tidak perlu, aku tidak suka melihat kepalsuan ini. Lilih memandang suhunya dengan dua metel, terbelalat. Apa maksudmu, suhu? Palsu? Apanya yang palsu? Penghormatan ini, makam ini, semua adalah pemujaan dan pujian palsu belaka. Kau duduklah, Lilih, dan biarlah aku membuka pikiranmu yang masih hijau menghadapi segala kepalsuan dunia. Mereka lalu duduk di atas bangku batu yang banyak terdapat di depan makam besar itu. Sebelum aku membentangkan pendapat dan pandanganku, lebih dulu jawablah, apakah kau pernah melihat makam-makam besar yang dihormati seperti ini untuk para prajurit-prajurit biasa yang gugur dalam peperangan membela negara? Lilih memandang bodoh kemudian menggelengkan kepalanya. Belum pernah suhu, yang selalu dihormati adalah makam orang-orang besar, jenderal-jenderal, panglima-panglima besar, dan menteri-menteri. Nah, itulah yang kukatakan palsu. Jenderal Ho ini dihormati, dipuji-puji karena katanya ia berjasa terhadap negara, bahwa dia sudah mengorbankan nyawanya demi kepentingan negara. Bahkan orang-orang yang katanya besar, sungguh pun tak usah mengorbankan nyawa dalam peperangan, tetap saja makamnya terus dipuji-puji, namanya dihormati dan dicatat dalam sejarah sampai ribuan tahun? Apakah jasa prajurit kecil itu kalah besarnya? Bukankah mereka itu pun mengorbankan nyawanya, bahkan maju di garis pertempuran terdepan, gugur lebih dahulu daripada para pemimpinnya yang hanya mengatur siasat pertempuran dari belakang? Apakah mereka ini tidak jauh lebih berani, lebih gagah, dan berjasa daripada jenderal-jenderal itu? Namun, bagaimana nasib mereka? Mana makam mereka? Dan bagaimana keadaan keluarga mereka yang ditinggalkan? Tak seorang pun mengingat lagi kepada mereka. Nah, inilah yang kukatakan tidak adil dan palsu. Orang hanya pandai mengingat yang besar-besar selalu melupakan yang kecil. Padahal, tanpa yang kecil-kecil, yang besar tidak ada artinya lagi. Apakah dayanya para pembesar tanpa rakyatnya? Apakah artinya jenderal-jenderal tanpa prajurit-prajuritnya? Lili terteguan mendengar ucapan suhunya ini, akan tetapi sebagai anak pendekar bodoh yang banyak mendengar tentang filsafat, dia tidak mau menyerah begitu saja dan masih membantah, akan tetapi suhu, sebaliknya, apakah artinya prajurit-prajurit dalam barisan tanpa pemimpin yang mengatur siasat peperangan? Apakah artinya rakyat tanpa adanya pemimpin yang pandai? Loh Sian mengangguk-angguk. Hem, ada isinya juga kata-katamu tadi. Memang kedua hal itu perlu sekali, keduanya merupakan duitunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Betapapun juga, lebih penting anak buahnya daripada kepalanya. Tanpa jenderal, tiap pasukan prajurit masih merupakan kekuatan yang hebat. Tanpa pemimpin, rakyat masih merupakan masa yang kuat. Sebaliknya, tanpa pasukan, jenderal hanya seorang yang sama sekali tidak berdaya menghadapi lawan. Tanpa rakyat, pemimpin hilang sifatnya sebagai pemimpin. Oleh karena ku katakan tadi bahwa keduanya merupakan duitunggal yang tak dapat dipisah-pisahkan, mengapa orang hanya menghormati pemimpinnya saja tanpa mengingat anak buahnya? Mendengar ucapan suhunya yang panjang lebar ini, diam-diam Lily merasa girang sekali, oleh karena dia kini merasa yakin bahwa biarpun sudah kehilangan ingatannya dan lupakan peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu, ternyata suhunya ini masih memiliki pikiran sehat dan pandangan yang mengagumkan. Sesudah bicara panjang lebar kepada Lily, Lausian lalu bangkit berdiri dan menghampiri tembok yang mengelilingi makam itu. Ia mengerahkan luakannya dan dengan jari-jari telunjuknya ia lalu mencoret-coret tembok itu, menulis beberapa buah huruf yang artinya seperti berikut. General Ho menerima penghormatan berkat pasukannya yang gagah perkasa. Siapa yang melihat makam ini harus mengingat akan jasa dari setiap orang prajurit tak dikenal dalam pasukannya. Biarpun dia menggurat-gurat tembok yang keras itu hanya dengan jari telunjuknya saja, akan tetap dibagaikan sepotong besi kuat, jari itu menggores tembok sampai dalam dan tulisan itu tidak dapat dihapus lagi. Ketika melihat kejadian ini, orang-orang yang lewat di tempat itu lalu maju melihat dan mereka mengeluarkan pujian melihat kekuatan jari telunjuk kakek itu. Tiba-tiba terdengar suara amat nyaring dan keras. Bagus, tulisan yang gagah sekali. Ketika Lili dan Losian menengok, ternyata di antara penonton itu muncullah seorang pemuda berpakaian sebagai seorang panglima. Orangnya masih muda, tubuhnya tegap dan mukanya tampan dan gagah. Dengan matanya yang tajam bersinar menatap Lili dan Losian, orang ini menjura dengan penuh penghormatan kepada Losian dan Lili. Lili melihat dengan herannya betapa semua orang yang melihat panglima muda ini, lalu mundur sambil membungkuk-bungkuk. Tanda bahwa panglima muda ini bukanlah orang sembelarangan dan mempunyai pengaruh yang besar. Dia merasa segan untuk membalas penghormatan itu, akan tetapi melihat suhunya menjura dengan hormat. Terpaksa ia pun mengangkat kedua tangan memberi hormat pula. Siaw Teh adalah Kam Liyong, dan sebagai seorang panglima dari kerajaan, Siaw Teh amat tertarik melihat tulisan Lo Eng Hiong itu. Tidak tahu siapakah gerangan Lo Eng Hiong yang bersemangat gagah dan berwatak jujur ini. Dan bolehkah kiranya Siaw Teh mengetahui pula siapakah Sio Chia ini, murid ataukah puterinya? Ucapan Kam Liyong terdengar jujur dan tegas, seperti biasa ucapan seorang prajurit, dan Lo Sian memandang kepada pemuda ini dengan macu gembira. Ia bisa menduga bahwa pemuda ini memiliki kegagahan dan kejujuran hati. Sebagai mana para pembaca tentu masih ingat, Kam Liyong ini adalah putera tunggal dari panglima besar Kam Hang Sin. Kam Liyong pernah bertemu dan mengukur kepandayan dengan Li Siong pada waktu Li Siong menolong Lilani dan Kam Liyong menjadi tamu dari keluarga bangsawan Gui. Terima kasih atas keramahanmu, Kam Chiang Kun, kata Lo Sian Ramah, kami hanyalah orang-orang biasa, namaku Lo Sian dan dia ini adalah muridku bernama Sia Hang Li, puteri dari pendekar bodoh. Suhu Li Li menegur suhunya sebab ia tak suka dirinya diperkenalkan kepada seorang pemuda asing. Akan tetapi Lo Sian berpemandangan lain. Memang tidak ada gunanya memperkenalkan diri kepada orang yang berwatak buruk, akan tetapi dia melihat pemuda ini sungguhpun mempunyai kedudukan tinggi, akan tetapi peramah dan sopan, maka tidak ada salahnya memperkenalkan diri mereka. Mendengar nama Lo Sian, wajah Kam Liyong tidak berubah, akan tetapi saat mendengar bahwa gadis cantik jelita itu adalah puteri pendekar bodoh, sikapnya langsung berubah sama sekali. Ia menjadi makin menghormat dan cepat menjurah kepada mereka berdua. Ah, tidak taunya Sia Uta berhadapan dengan puteri dari si Eta Hiap yang terkenal. Kalau begitu, kita bukanlah orang luar. Ayahku, Kam Hang Sin sudah kenal baik dengan ayahmu, Nona. Bolehkah aku bertanya, di mana sekarang tempat tinggal ayahmu yang terhormat? Terpaksa Li Li menjawab, ayah kini tinggal di kota Sanin. Sia Uta harap Long Hiong dan Nona Sudilah mampir di kota Raja, Sia Uta akan merasa gembira dan terhormat sekali dapat menjadi cuan rumah. Terima kasih, Kam Chiang Kun. Maafkan kami tidak dapat pergi ke kota Raja, karena kami hendak melanjutkan perjalanan menuju ke kota Sanin, jawab Lo Sian. Ahaha, sayang sekali Sia Uta tidak dapat mengawal Jiwi, Anda berdua, ke Sanin, akan tetapi biarlah lain kali Sia Uta mengunjungi si Eta Hiap untuk mengaturkan hormat. Maka berpisahlah mereka, Kam Liong kembali ke kota Raja sedangkan Li Li dan Lo Sian melanjutkan perjalanan ke kota Sanin. Di tengah perjalanan, Lo Sian berkata kepada Li Li, pemuda itu gagah dan baik sekali. Aku percaya dia tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Ayahnya memang berkepandayan tinggi, suhu. Teo Chu pernah mendengar dari ayah dan ibu bahwa Kam Hang Sin adalah seorang panglima yang mempunyai ilmu silat tinggi dan dulu pernah bertemu dengan kedua orang tuaku. Gadis ini sambil berjalan kemudian menuturkan secara singkat kepada suhunya tentang pengalaman orang tuanya pada waktu muda, pada saat bertemu dengan ayah panglima muda itu.